This is where the adventure begin Setelah episode sebelumnya, kita membahas tentang keindahan pantai di Indonesia Kali ini kita akan menemani kalian para petualang yang merindukan ketenangan, keindahan, serta keajaiban alam di Indonesia Nah, dalam episode ini kita akan menjelajahi pegunungan di Jawa Barat Bersiaplah kalian hari ini untuk mengeksplorasi dengan melihat keindahan gunung Papandayan Sang simfoni vulkanik dengan menampilkan keindahan uniknya seperti kawah ratu yang megah dan bukit pasir vulkanik yang memukau Serta gunung buntang yang mempesona dengan keanggunan alamnya dan pesona sejarah yang tak kalah menarik Persiapkan diri kalian untuk melihat dua keajaiban alam yang begitu istimewa Dan menemukan cerita yang tak terlupakan di setiap puncak gunung bersama Journey Beyond Boundaries Langit biru yang berpadu dengan kerucut aktif gunung Papandayan Sebuah gunung yang megah berdiri di Jawa Barat ini menawarkan petualangan yang memikat bagi kalian para pecinta alam dan pendaki Gunung yang memiliki ketinggian mencapai 2.665 meter di atas permukaan laut ini Mengundang para penjelajahnya untuk menyaksikan keindahan alam serta keunikan geologinya Papandayan memiliki sejarah yang tidak kalah menarik yang membuat ia dijuluki Gemuruh Vulkanik Karena Papandayan yang dilihat bukanlah sekedar gunung Melainkan seperti teater aktivitas vulkanik Dalam catatan sejarahnya, sejak abad ke-18 Gunung ini telah beberapa kali menggeliat dan menunjukkan kekuatannya Ledakan terakhirnya yang menarik perhatian terjadi pada tahun 2002 Hal ini mengakibatkan perubahan yang signifikan di sekitarnya Selain itu, jantung Papandayan adalah Kawah Ratu Sebuah kawah besar berdiameter sekitar 500 meter Melalui keindahan pemandangan di sekitarnya yang mencakup ladang hijau yang luas Serta gurung pasir vulkanik yang memukau Nah, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Gunung Papandayan Wajib mengunjungi tempat terkenalnya yakni Hutan Mati Hutan yang merupakan salah satu bagian eksotis dari Gunung Papandayan Sebuah tempat yang menyajikan pemandangan pohon-pohon kering Dengan memberikan pesona keindahan eksotis Inilah Kawasan Hutan Mati Kawasan yang biasa dilewati para pendaki Sebelum sampai ke puncak Tegal Alun yang penuh dengan bunga edelwis Dengan berbagai keunikan dan keindahan yang beragam Papandayan juga memiliki jalur pendakian yang menantang Ada berbagai rute pendakian yang menanti para petualang Salah satunya yang paling banyak dipilih adalah melalui desa Cisurupan Namun, sebelum memulai pendakian ke Gunung Papandayan Tentunya kalian sangat memerlukan persiapan yang penting Kalian wajib mendapatkan izin dari petugas yang bertanggung jawab Sebelum memulai pendakian Dan persiapkan peralatan yang sesuai Untuk memastikan keselamatan kalian selama pendakian Gunung Papandayan yang menawarkan segala keindahan alam dan sejarahnya Tentunya akan menjadi destinasi yang wajib Untuk didatangi bagi kalian pecinta petualangan Karena akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan Selain Gunung Papandayan, ada lagi nih Gunung Puntang namanya Gunung ini menjadi salah satu gunung yang cukup populer untuk tempat wisata dan pendakian Gunung Puntang berlokasi tidak jauh dari kota Bandung Letaknya di Banjaran, tepatnya di desa Campakamulya Kejamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Dari pusat kota Bandung, jaraknya kurang lebih 29 km Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 15 menit Tidak terlalu jauh ya sob Jadi mari kita mulai petualangan Gunung Puntang ini Awan tipis dan hutan hijau Memandu langkah kita saat menyusuri lereng Gunung Puntang Suara gemersik sungai jernih yang mengalir Kicauan burung yang indah sementara pepohonan tinggi menyapa dengan kesejukan angin pegunungan Keindahan alam ini menjadi saksi bisu perjalanan kita di Gunung Puntang Dengan semangat petualang, kita memutuskan untuk menghadapi tantangan pendakian Menelusuri jalur beliku yang memacu adrenalin Pendakian tinggi yang menghadirkan pemandangan luar biasa Setiap langkah adalah perjuangan Tetapi di setiap pijakan, kita disuguhi panorama yang memukau Hingga akhirnya, di puncak Gunung Puntang Kita merasakan kemenangan dan terpesona oleh keindahan alam Bandung Yang membentang luas di bawah kita Puncak Gunung Puntang disebut dengan Puncak Mega Yang memiliki ketinggian 2.224 meter di atas permukaan laut Pada puncak ini, terdapat camping ground yang telah disiapkan oleh pengelola Untuk pengunjung yang ingin camping dan menikmati keindahan sunset Serta sunrise yang eksotis dari puncak gunung Ada tips nih Untuk Anda yang ingin berkema di sini Anda dapat membawa alat kema sendiri Kalaupun malas membawa segala keperluan kema dari rumah Di area puncak juga terdapat tempat penyewaan peralatan kema Yang disediakan oleh pengelola tempat wisata Fasilitas yang ditawarkan juga sangat beragam Mulai dari berbagai ukuran tenda, sleeping bag, kayu bakar, hingga colokan listrik Namun, Anda harus membayar lebih terlepas dari harga tiket masuk Tidak perlu halatir karena harganya pun masih terjangkau Bangun pagi dengan pemandangan matahari terbit dari Gunung Puntang Merupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan Meskipun begitu, pastikan Anda memilih waktu camping di saat cuaca sedang stabil Untuk menghindari resiko-resiko keselamatan di ketinggian ini Selain terkenal dengan fasilitas campingnya Gunung Puntang juga terkenal dengan wisata edukasi sejarahnya Dengan keberadaan stasiun Radio Malabar Dimana warna wisata Gunung Puntang terdapat bangunan bekas Radio Malabar yang masih berdiri kokoh Dengan adanya bekas bangunan ini Pengunjung wisata dapat mengetahui bagaimana komunikasi antara Indonesia dan kerajaan Belanda Yang dilakukan pada zaman dahulu Sehingga dapat menjadi daya tarik sendiri Bagi pengunjung untuk datang ke warna wisata Gunung Puntang Tidak heran lagi jika dalam alam terdapat flora dan fauna Namun, uniknya pada tahun 2017 Gunung Puntang dipilih sebagai rumah baru Owa Jawa Hasil rehabilitas yayasan Owa Jawa Hutan di Gunung Puntang dinilai sangat menunjang keberlangsungan hidup satwa Owa Jawa Kondisi hutan Gunung Puntang sebagai hutan lindung yang memiliki keaneka ragaman flora dan fauna yang sangat cocok untuk habitat Owa Jawa Selain aktivitas-aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya Anda juga dapat melakukan pendakian ke puncak mega Menikmati wahana air seperti sungai dan air terjun seperti sungai Cigeru Curug Siliwangi dan Curug Cikahuripan yang terletak di sekitar wisata Gunung Puntang Dengan keindahan alam yang memukau dan kisah-kisah yang menyentuh Gunung Puntang dan Gunung Papandayan Bandung menjadi destinasi petualangan yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang menjelajahnya Gunung Papandayan menampilkan keindahan alam yang eksotis Dengan lautan pasir, kawah yang menapjubkan, dan aktivitas vulkanik yang terus bergerak Di sisi lain, Gunung Puntang menawarkan pesona hutan yang hijau, udara segar, dan panorama yang menenangkan Keduanya memiliki daya tarik yang unik, memberikan pengalaman luar biasa kepada para pendaki Dalam perjalanan ini, tidak hanya meninggalkan kenangan indah Tetapi juga memberikan pembelajaran tentang pentingnya pelestarian alam, keberagaman ekosistem, dan ketergantungan manusia pada lingkungan Semoga dengan mengeksplorasi keindahan Gunung Papandayan dan Gunung Puntang Kita semakin termotivasi untuk menjaga dan melestarikan alam demi generasi mendatang Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan keindahan alam-alam lainnya yang menapjubkan Terima kasih telah menonton!